Ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah-parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Halo, disefsi, halo kalau gue ya. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo? Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog. Dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Maksud di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang, habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari gemoy-gemoynya, jokek-jokeknya. Itu kata psikolog mereka, eh malah psikolognya menguntukkan kita. Jadi benar-benar, saksi mereka itu malah menguntukkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah-parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Belum lagi serekat dipersualin. Sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audiporesi terhadap serekat? Belum pernah. Hanya asumsi-asumsi, omon-omon, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon. Atau lama-lama perkara, apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Gimana Pak Nguce? Jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU, tapi pusitanya maki-maki presiden, melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional, jadi kentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga. Yang diserang misalkan dipertentangkan antara kata advokat dan Pak Ius, mana ada itu? Jadi mereka adu domba kita. Padahal kita ini semua utuh loh. Jadi apa yang saya mau katakan, sudah sejak semula kalau kita lihat pusita, maki-maki presiden tanpa bukti. Kalau itu kan kejahatan jabatan. Mesti ada putusan pengadilan. Akhirnya larinya kemana-mana di atara pusita dengan PT itu tidak nyambung. Terima kasih. Saya pun tegaskan mengenai Bansos ya. Tadi waktu kita tanya, dia punya ahli tentang Bansos dan juga Romo. Tahun 2021 itu Bansos sudah 400 miliar lebih. Tahun 2022 Bansos juga sudah 2.400 miliar lebih. Apakah itu untuk politik? Apakah itu pemilu? Kan belum ada pemilu saat ini. Jadi benar-benar bantuan. Jangan ada bantuan sosial. 2023 sampai 2024 meningkat sedikit. Tapi masih di kisaran 400 triliun. Terus masalahnya di mana? Belum lagi zaman SBY juga sudah ada Bansos. Jadi benar-benar alasan Bansos itu adalah alasan, tidak ada alasan lagi mereka. Siapa tahu mengharapkan menang saja. Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar. Sejak 2021 sudah 400 miliar. 2022 sudah 400 miliar. 2024 ada peningkatan. Tapi tidak terlalu besar. Ya gini dulu deh. Oke, omon-omon, omon-omon. Benar-benar parah.